Intro 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 sahabat tijak beksi yang benar-benar oke tahukah kamu bahwa silat beksi sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda Indonesia lantas apa sih yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda lalu kapan silat beksi akan masuk sebagai warisan budaya tak benda dunia nah biar gak ketinggalan informasi seputar silat beksi yang makin kinclong aja simak deh pemahparan berikut ini tapi yang enak sebelum kita lanjutin pemahparannya subscribe dulu ya channel jejak beksi sebagai upaya kita bersama dalam memajukan silat beksi pada khususnya dan memajukan seni budaya bangsa pada umumnya ingat mengembangkan seni memajukan bangsa salah satu dari sekian banyak aliran silat di tanah betawi yang terus berkembang adalah silat beksi secara harfiah nama silat beksi memiliki kepanjangan yakni berbaktilah engkau kepada setiap insan namun ada yang mengartikan bersatulah engkau kepada sesama insan bahkan ada pula yang mengartikan berbaktilah kepada seruan ilahi silat beksi awalnya diciptakan oleh li cheng hok seorang petani tionghoa peranakan yang tinggal di daerah dada sebuah daerah yang terletak di daerah pesisir bagian utara kabupaten tanggara li cheng hok menciptakan ilmu bela diri khas yang merupakan percampuran antara ilmu bela diri keluarganya dan ilmu-ilmu bela diri yang dipelajarinya dari guru-guru silat betawi guru-guru silat betawinya disebutkan bernama kijidan dan kimiah atau ada yang menyebut dengan nama kimaimah ilmu bela diri campuran tersebut dinamakan besi yang dalam bahasa hokian berarti kuda-kuda atau pertahanan pada empat penjuru nah pada tahun 2015 lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh Anies Baswedan menerapkan 121 karya budaya tak benda yang direkomendasikan tim ahli menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari 121 karya budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda adalah silat beksi dalam kategori tradisi dan ekspresi lisan adapun penetapan warisan budaya tak benda itu dalam rangka upaya pelestarian kekayaan budaya tak benda yang berupa tradisi dan ekspresi lisan seni pertunjukan adat istiadat, situs, perayaan-perayaan, pengetahuan, dan kebiasaan dan perilaku mengenai alam semesta serta keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional maka perlu menetapkan warisan budaya tak benda Indonesia warisan budaya tak benda menurut definisi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah segala praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, dan ruang-ruang budaya terkait dengan komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya interaksinya dengan alam serta sejarahnya dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan untuk memajukan penghormatan ke aneka ragaman budaya dan daya cipta insan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kala itu dijabat oleh Anies Baswedan sekarang Gubernur DKI Jakarta Indonesia sangat beruntung karena tidak sedikit negara lain yang saat ini kekurangan stok budaya sehingga tidak dapat bersaing merengutkan status warisan budaya dunia meskipun PBB belum menetapkan seluruh budaya Indonesia termasuk Silat Beksi sebagai warisan budaya dunia Anies menilai dunia internasional telah secara tidak resmi memberikan status tersebut Nah Sahabat Jijak Beksi yang benar-benar oke Semoga urayan singkat mengenai Silat Beksi yang sudah menjadi salah satu warisan budaya takbenda Indonesia semakin memotivasi para penggiat dan pecinta Silat Beksi untuk terus membumikan Silat Beksi hingga akhirnya nanti Silat Beksi masuk dalam warisan budaya takbenda dunia Sekian dulu ya Info singkat soal Silat Beksi yang telah menjadi bagian dari warisan budaya takbenda Indonesia Nanti bakal kita sambung lagi dengan info-info yang lebih grace dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komennya baik berupa saran maupun kritik yang membangun Sampai ketemu lagi di konten berikutnya yang gak kalah seru menarik dan tentu saja akan mendambah wawasan kita soal Silat Beksi dan Pernak Pernik selamat menikmati selamat menikmati